Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mirza Kita ketemu lagi di channel Candi Sotit TV Nah ini setelah kita kemarin bongkar-bongkar Atep genteng, kayu Hari ini kita pasang Atep gentengnya ini Mirza Nah ini atep yang kemarin Rata Tidak curam, ini hari ini kita curamkan Kita lihat hasilnya ya Seperti apa ya Ini lagi menyelesaikan Kemasangan ring Tinggal dikit lagi Mirza Nanti kalau ini gak lurus Kita teter lagi Biar lurus Ini kita lihat ya Perbaringan video kemarin Ini kita bongkar-bongkar Dengan yang sekarang ini ya Nah ini kan ini udah jadi ya Jadi Nah ini bisa kita lihat ini Mirza ya Atepnya terlalu datar ini ya Kurang curam Kurang curam Ini sebenarnya Jadi ini curam di Unggani setengah meter ini ya Ya yang jauh persenannya harus Oh Intinya kurang curam lah ya Kurang terlalu datar Loh itu Lagi balwe orang linden Nah itu tadi Mirza Video yang tadi itu Yang belum kita naikkan Ya ini Sekarang ini yang sudah kita naikkan Ini naiknya 60 cm ya Lumayan tinggi ya Karena biar Oppo ya Curam ya Ini kalau gak curam Akhirnya masuk lagi Dan ini Oppo jarak kayunya Kita tambah ya Kita per Oppo Perbanyak ya Biar kuat ya Karena jarak Antara Oppo ini Belantar ini Agak jauh Jadi nanti takutnya melengkung ya Kalau gak di Oppo Jaraknya dirapetin ya Nah ini Mirza Ini kita lihat Pemasangan Gentengnya Nah ini Ini kita kemarin Yang masangnya ya Seperti ini Mirza Ini Dijamin Oppo Air gak masuk Kedalam ya Kalau seperti ini ya Karena Persentasenya Sudah cukup Sudah pas Kalau kemarin kan Kurang tinggi Yang atas itu ya Nah ini Seperti ini Jadi untuk pengalaman ya Buat saudara-saudara Aku Semuanya Kalau pasang genteng Persentasenya Rupas ya Jangan disamakan S-Base ya Nanti akhirnya Masuk ke dalam ya Nah ini kita Naikkan 60 cm Ini Mirza ya Setengah meter Lebih Naikkan ya Karena Biar air Gak Oppo ya Gak masuk ke dalam Gak Balik ke dalam Ruangan ya Biar air turun ya Normal ya Nah ini seperti ini Mirza ya Nah ini Dijamin ya Ini kalau ini ya Oh Tuh Oh Nah ini Oppo Kemarin juga Kayu Rengkasu Nya Sangat jarang ya Jadi Takutnya Gak kuat Apa-apa Kita Apoyoh Rapetin Kemarin jaraknya ya Nah ini Kayak yang bawah Ini Coba kita lihat Nah seperti ini Mirza Kalau kayunya Kurang Dia melengkung Seperti ini ya Takutnya nanti Gak kuat Apalagi Air masuk ya Lama-lama kan Kayunya busuk Dan ini Oppo Dari mulai Jadi rumah Sampai kemarin Gak bisa ditempatin Kalau hujan ya Oh itu Nah sekarang Alhamdulillah Sudah ditempati ya Insya Allah Nanti gak Airnya gak masuk lagi Nah ini Kalau Kalau seperti ini Sudah dijamin ya Jadi Kalau Buat sederaku ya Kalau Oppo Bikin rumah Perhitungannya Harus pas Bener ya Persentasenya Harus Pas Bener Karena Kalau gak apa Nanti kita Bongkar lagi Biaya lagi ya Karena Oppo Rumah itu Biayanya gak sedikit Besar Biayanya Kalau bongkar Seperti ini ya Nah ini Hampir Separuh Rumah ini Dibongkar Ini beri saya Jadi Buat Bekerjanya Sama Pemilik rumahnya Harus Komunikasi Terus ya Supaya Kedepannya Gak Bongkar lagi Gimana Karena Nanti Kalau Kapo Kayunya Jaraknya Jarang Timbulnya Seperti ini ya Melengkung Jadi Oppo Melengkung Jadi Oppo Karena Ini Genteng Bukan Asbest Atau Bajaringan Bebannya Sangat Berat Ini ya Gentengnya Aja Berat Apalagi Nanti Ketika Ketimpa Hujan Lebih Berat Lagi Seperti Itu Harus Dibli Hitungan Dengan Matang Matang Kalau Pasang Genteng Jangan Seperti Kemarin Kalau Kemarin Itu Enggak Apu Enggak Bisa Dicontoh Jangan Ditontoh Nah Ini Kalau Yang Dibawa Ini Reng Sama Kasunya Enggak Dibongkar Cuma Kita Dongkrak Dongkrak Saja Nanti Kita Tambah Kayu Biar Lurus Kembali Enggak Melengkung Seperti Ini Lama Lama Melengkung Seperti Ini Dibiar Terus Air Masuk Kayunya Busuk Nanti Patah Gimana Seperti Itu Lama Lama ah